Masih terkait penerapan kebijakan Cashless Society, PT Jasa Marga meragaskan tidak akan memangkas jumlah petugas tol meski transaksi non-tunai akan diberlakukan. Direktur Utama Jasa Marga, Desi Aryani, mengatakan, karyawan yang sebelumnya bertugas sebagai penjaga gerbang tol akan dialihkan ke unit kerja lain. Manajemen tengah mengkaji pemberdayaan sumber daya manusia yang ada seiring dengan penambahan panjang tol baru. Desi juga meragaskan bahwa tidak semua gerbang tol memiliki fasilitas pengisian ulang saldo. Pasalnya kegiatan top-up akan memakan waktu sehingga menimbulkan kemacetan.